Laptop murah sering banget dibatesin fitur-fiturnya buat motong harga. Tapi, tidak dengan laptop yang satu ini. Inilah review HP 14S CF2017TU. HP 14S CF2017TU, sebuah laptop murah yang fiturnya cukup mantep di harganya. Ukuran laptop ini 32,4 x 22,59 x 1,99 cm, dengan berat 1,47 kg. Gak begitu tebal dan cenderung ringan. Bezel bagian layarnya juga sudah cukup tipis dan kekinian. Webcam-nya masih ada webcam yang standar 720p. Desainnya ini memang standar desain laptop HP. Gak ada yang spesial. Tapi, bukan berarti jelek juga. Touchpad, keyboard, picker, terasa mantep untuk laptop budget. Tak lupa juga, keyboardnya sudah ada backlit-nya, walau hanya bisa setting nyala atau mati saja. Untuk port I.O. nya, di sebelah kiri ada Kensington Lock, USB 3.1 Type-C, dan SD Card Reader. Di sisi lainnya, ada port charging, RJ45 port, HDMI, 2 USB 3.1 Type-E, dan audio combo jack. Note-top ini sendiri memiliki spesifikasi Intel Celeron M4020, 2-core 4-thread. Besetara 4GB DDR4 2400MHz, hanya ada satu slot saja. Untuk storage-nya, ada harddisk 1TB, yang sayangnya memang belum ada slot M.2-nya. Secara performa, ya cukup basic saja di tahun 2020. Cinebench R15-core-nya hanya 71CB untuk single-core, dan 116 untuk multi-core-nya. Di sektor display, ada layar 14-inch panel SVA, dengan resolusi 1366x768. Untuk ketahanan baterai 3C 41Wh-nya, sanggup bertahan up to 8 jam streaming YouTube 1080p, dengan brightness dan volume 50%. Konektivitasnya disediakan Wi-Fi AC dan Bluetooth 4.2. Dan yang cukup hebat juga, laptop ini sudah include dengan Windows 10 Home Original dan Office 2019. So, kesimpulannya, walaupun harga naik, laptop ini menjadi salah satu rekomendasi kami di harga 5 jutaan. Apalagi dengan fitur yang selengkap ini. So, sekian video review HP 14S CF2017TU ini. Kamu bisa beli laptop ini di Kings Computer, dengan datang langsung ke toko, maupun melalui sosial media, dan marketplace kami. Link dan alamat toko ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.